Assalamualaikum, hai teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Bunda Saima Alhamdulillah di video kali ini aku masih bisa share kegiatan aku lagi sebagai burma tangga Sebelumnya terima kasih yang sudah mengklik channel youtube aku, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih Nah itu tadi ada ikan lewat ya, itu ada pasu lewat tadi ya teman-teman Oke dilanjut ke videonya, nah ini aku mau ngejemurin pakaian ya Jadi seperti biasa ya, aktivitas aku setiap harinya pasti ada jemur-jemur baju Nah buat teman-teman semuanya, gimana nih kabar kalian semua, semoga dalam keadaan sehat ya Yang lagi sakit semoga cepat sembuh, dimanapun kalian berada, aku ucapkan selamat menjalankan aktivitasnya masing-masing Oke teman-teman, sekarang dilanjut lagi ke videonya, nah ini yang terakhir aku ngejemurin spray ya teman-teman Sambil menemani aku lagi aktivitas, sekali lagi aku ucapkan terima kasih untuk kehadiran kalian semua yang sudah mengklik channel youtube aku dan yang baru hadir Atau yang baru menemukan channel youtube aku, sekali lagi selamat datang dan salam kenal dari aku bunda Saima Jangan lupa like, komen, share, subscribe dan tombol loncengnya diaktifkan biar kalian tidak ketinggalan setiap aku upload video Dan untuk teman-teman yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah subscribe dan yang sudah meng-share video aku Sekali lagi aku ucapkan banyak-banyak terima kasih dan yang baru hadir jangan lupa subscribe channel youtube aku biar aku semangat Oke teman-teman, dilanjut lagi aktivitasnya ya Nah tadi aku sudah selesai, naruhin piring-piring, terus juga aku naruh gelas, nah ini sekarang tinggal aku bersihin washtafelnya pakai kanebo ya Seperti biasa ya teman-teman, nah ini sudah selesai aku peras, terus aku taruh lagi ke tempatnya Oke, nah sekarang dilanjut lagi kegiatan aku ya teman-teman, nah ini aku mau cuci keset atau aku mau cuci karpet ya Jadi untuk bunda-bunda semuanya tentunya masih semangat ya untuk menjalankan aktivitasnya sebagai ibu rumah tangga Oke teman-teman, sekarang dilanjut lagi ya, nah ini aku lanjutin nyuci karpetnya ya Nah tadi juga aku ngebenerin baju aku ya teman-teman, nah ini yang terakhir aku cuci keset kamar mandi ya Jadi buat bunda-bunda sudah pada dicuci belum keset atau karpetnya, kalau belum ayo kita cuci bareng-bareng, pastinya aku temani dari sini ya Nah ini kesetnya udah aku taruh di pager ya, jadi tinggal aku semprot-semprot ya, apa namanya ya, siram-siram ya Jadi untuk kameranya kalau agak goyang sedikit maaf ya, aku gak pakai tripod Oke sekarang dilanjut lagi aktivitas di kamar ya, nah tadi juga lampunya aku nyalain ya teman-teman, biar terang ya Jadi sebelum aku ngerapin tempat tidur, ini kordennya mau aku ikat ke tengah ya Tapi sebelumnya untuk pitrasnya aku gibas-gibas dulu ya teman-teman, biar debunya pada hilang ya Oh iya, untuk bunda-bunda semuanya, masak apa nih? Seperti biasa ya, aku masak yang simple-simple aja ya, tadi pas aku masak gak aku record ya Aku cuma beli apa tadi ya, beli bayam teman-teman, aku masak sayur bayam pakaiin jagung, terus juga aku goreng ikan aja ya Terus juga untuk belanjanya gak aku record juga ya teman-teman Nah ini sekarang aku ikat lagi ya, yang satunya, tadi yang satunya sudah selesai, sekarang yang satunya lagi Jadi buat bunda-bunda aktivitasnya ada yang saman juga gak nih? Lagi di kamar beberes Oke teman-teman, selesai aku ikat kordennya, nah ini sekarang mau aku rapihin tempat tidurnya ya Untuk bantalnya, aku taruh dulu ke bawah ya teman-teman, karena kan mau dirapihin ya Dan sekali lagi, maaf ya teman-teman, kalau misalkan ada kata-kata aku yang salah atau kurang berkenan, maaf ya Nah ini, apa namanya, kasurnya tadi aku dorong ya teman-teman, biar apa namanya, biar mepet ke tembok ya Jadi sekarang tinggal aku rapihin lagi, tuh kan, ngomongnya agak belipet, jadi maaf ya teman-teman Jadi untuk spraynya aku pakai ukuran 160 ya, kali 2 meter ya, padahal kasur aku ukurannya 120 ya teman-teman Sengaja ya, biar ketutup semua ya Nah ini tinggal aku bersihin pakai sapu lidi ya teman-teman Jadi sengaja aku pilih ukuran yang, apa namanya, yang besar spraynya, karena kan bantalnya ada 2 ya teman-teman Kalau misalkan aku beli spray ukurannya yang 120 itu kan cuma dapat satu-satu ya teman-teman Jadi aku pilih ukuran yang besar aja Sebelumnya aku punya kasur yang ukuran 160 ya teman-teman Tapi udah aku ganti dengan ukuran yang 120 ya, biar kamar aku jadi lebih kelihatan luas ya teman-teman Oke, selesai tadi aku juga dari dapur, habis ngambilkan nebo Terus juga langsung aku bersihin kaca lemari aku ya teman-teman Jadi aku pakai sabun pencuci piring aja ya teman-teman Jadi aku nggak ada apa yang khusus ya untuk bersihin kaca ya Semuanya aku pakai sabun pencuci piring aja ya teman-teman Nah ini juga untuk cermin kacanya juga Aku bersihin ya teman-teman Terus juga aku apa namanya aku sejajarin lagi karena tadi agak miring ya Dilanjut lagi terus untuk mejanya aku bersihin juga ya Nah itu tadi mejanya agak geser ya pas tadi lagi aku bersihin ya Nah ini sekarang dilanjut lagi aku bersihin pas bunganya ya teman-teman Jadi biar bersih biar nggak ada debunya Terus juga untuk daun-daunnya juga ya aku lap-lap ya Oke selesai sekarang dilanjut lagi Sekarang tinggal aku taruh pajangan angsanya Terus juga bunganya aku taruh lagi ke tempatnya Nah sudah bersih enak ya dilihatnya ya teman-teman Oke nah ini sekarang tinggal aku mau nyapu-nyapu ya Tadi kan udah diberesin tempat tidurnya Terus juga mejanya semuanya Yang ada di kamar sudah dibersihin Jadi sekarang tinggal nyapu-nyapu Nah untuk bunda-bunda semua Gimana nih aktivitasnya sudah selesai atau belum Jadi ini di rumah aku sudah mau juhur ya teman-teman Tadi aktivitas aku di awali jam 8 kalau nggak salah ya Nah ini dia teman-teman Kamar aku sudah rapi, sudah bersih, sudah nyaman tentunya ya Selamat menikmati Nah ini di sore harinya ya Ini jam 3 kurang ya teman-teman Jadi di rumah aku itu kalau sore hujan ya Nah ini habis hujan ya teman-teman Tadi hujannya itu gede banget ya Kelihatan banjir ya Jadi sekali lagi aku ucapkan terima kasih yang sudah menemani aktivitas aku sampai selesai Dan kalau ada kekurangannya maaf ya Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih